Pertengkaran korban dan pelaku di jalan aru depan SD Budi Mulia menjadi pangkal penganiayaan hingga korban dinyatakan meninggal dunia di RSAL Merauke. Menurut pelaku, korban sempat berusaha memukul badan dengan balok kayu pelaku namun tidak kena. Pelaku kemudian mengambil balok kayu dan memukulkannya ke arah kepala korban berkali-kali hingga mengucurkan darah. Usai melihat korban tergeletak di tengah jalan, pelaku kemudian melarikan diri. Pelaku selanjutnya ditangkap tim opsional reskrim Merauke, berapa jam berselang di jalan rayaman dalam Merauke. Antara korban dengan pelaku sempat bertengkar karena korban menduduh pelaku telah mengganggu pacarnya awalnya. Sehingga korban sempat melakukan pemukulan terhadap pelaku, saudara YIY. Namun tepat di les, kemudian pelaku pada saat itu mengambil balok yang berada tepat di TKP situ, sekitar TKP, dan melakukan pemukulan terhadap korban. Pada saat melakukan pemukulan, korban jatuh, kemudian pelaku melakukan pemukulan berulang kali. Sementara polisi mengenakan pasal berlapis berupa pasal 338 dan 351 KHP tentang pengeniayaan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.